Halo para pemirsa isi stok, berjumpa lagi pagi ini tanggal 24 Mei ya. Kita akan membahas saham-saham yang direkomendasi oleh para pakar. Tentunya para pakar teknikal ya, karena yang kita mau compare disini adalah dengan analisa fundamental, yaitu analisa laporan keuangan. Analisa kinerja keuangan. Jadi kita tidak menggunakan grafik, tetapi para chartis atau para teknikal analis bisa mencoba untuk mengkomplementarikan, melengkapi analisa mereka dengan isi stok yang berbasis analisa fundamental. Isi stok ini bisa diakses secara fear of charge di download di Google Play Store dan ini menggunakan formulasinya Benjamin Graham, yaitu gurunya Warren Buffett dengan buku yang legendaris Security Analysis. Oke, sekarang kita lihat apa yang disebut master speak ya, oke. Yang dipilih oleh para-para master, yaitu SAMF, WIRG, ATMM, INCO, EMCOL, BBCA, selis. Kita akan melihat 7 emiten tersebut ya, 7 saham tersebut. Oke, kita buka Google Play Store. Oke, kita ketik easy stock, ketemu lingkaran merah dan hijau. Di-review dulu, bisa, langsung download juga bisa. Nah, tampilannya akan seperti ini, ini ada 788, 789 saham. Nah, ini kita lihat SAMF. Eh, sorry. SAMF. Saraswati. Apa yang lihat, apa yang bisa dibaca di sini, yang kita mulai dari panggung bawah namanya closing price. Closing price kemarin ya, 675. Ininya, harga high-nya itu adalah nilai wajar tertinggi, yaitu 507 atau 508. Harga wajar terendahnya 502. Berarti tidak ada upside, adanya downside 25%. Kita buka. Oke. Laporan keuangan sudah up to date, yang laporan tahunan ya, 2021. Revenue growth juga. Oke, nah kita mau lihat dulu, ini bidangnya apa nih, company profile. Sorry, kita lihat company profile ya. Chemical, basic industry. Oke. Di sini ada fasilitas yang lain, historical chart, Anda lihat. Video profile bisa Anda cek sendiri nanti. Nah, oke. Kita lihat di sini, net income 171, free cash flow-nya turun karena ada capex-nya ya. Ada capex, depreciation, dan biaya pendapatan lain-lain. Oke. Market cap, 3,5 triliun. Return equity-nya lumayan, 20% kurang sedikit. Date to equity-nya, ya plus di atas 1 sedikit, masih bagus. Profit margin 9,5, ya oke lah gitu ya. Meskipun dibahas standar ya, working capital-nya bagus. Return on asset-nya juga oke. Masih oke lah. Nah, sekarang, kalau Anda ingin tidak puas ini, karena ini kan ada, nggak ada upside-nya ya. Anda melihat ini, growth-nya terlalu rendah, 5%. Anda bisa masuk ke premium member, yaitu dengan forecast simulator, salah satunya. Fasilitasnya ada 3, fitur premium-nya. Forecast simulator, best stock selection, untuk memilih saham-saham terbaik. Dan ketiga, menghitung true value IPO. Oke, kita masuk ke forecast simulator. Kita ambil 8%. Kita klik, harganya seperti apa. masih kurang tinggi. Nah, artinya harganya sudah kemahalan sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat WIRG. Tadi kan WIRG ya. Coba tunggu dulu, kita lihat ininya dulu ya. Kita lihat SAMF itu, chart-nya. Ya, flat ya. Flat ya. Oke, kita lihat WIRG. WIRG kita lihat dulu chart-nya. WIRG. Wawawawawadeh. Volumenya jarang-jarang, fluktuatif sekali. Kelihatannya, ini spekulatif ya sahamnya ya. Kita lihat WIRG. W-I-R-G. Wir Asia. Harga yang, pasarnya 925, valuasi atau nilai wajarnya cuma 50. Luar biasa rendah ya. Nah, ini masih kuartal 2, semester 1 2021 ya. Kita lihat return on equity-nya rendah, debt equity-nya bagus, profit margin tipis, dividend yield nggak ada. ya sebetulnya harganya terlalu udah sangat under value. Eh, sangat over value. Kemahalan. Oke, kita lihat apalagi saham apa. ANTM. Kita lihat chart-nya ANTM. Chart-nya naik ya. mingguannya ya, tapi secara mingguannya dalam kondisi downtrend sebetulnya tuh. Oke. Kita lihat ANTM seperti apa. Oke, di sini kelihatan losing price-nya 1530 valuasi tertinggi itu hanya di bawah 16. 1600. Jadi, nggak ada upside, downside-nya malah bisa sampai 40 persenan. Kita buka. Nah, laporan kuang udah terakhir, growth-nya emang rendah. Kita bisa gue ubah ini. Return on equity-nya dibahas standar, debt equity bagus, profit margin tipis sekali. Working capital juga bagus. kita lihat stok simulator pertumbuhannya saya mau 8 persen. Tetap masih harganya terlalu tinggi. Padahal itu udah kita pakai 8 persen. Oke, kita lihat saham yang lain apa. Inco. Inco kita lihat grafiknya. Lagi trend menurun sebetulnya Inco nih. Valet Indonesia. ini kita lihat ya. Closing price-nya 7.700. Valuasinya 4.500. Jadi, nggak ada upside. Downside-nya 40 persen. Kita buka. Kita lihat laporan keuangannya betul. Q4-nya. Market cap juga besar 77 triliun. Return on equity-nya rendah. profit margin masih lumayan di atas rata-rata ya 17,39. Tapi return equity-nya rendah. Dan kalau kita lihat balance sheet di sini balance sheet-nya 11,2 triliun. Saya nutup sih. Cuma ya harganya udah ketinggian ini. Cash flow-nya juga ngangkat kok. Cuma harganya aja ketinggian. Oke, kita lihat berikutnya selain Inco. Mcall. Kita lihat Mcall. Kita lihat chart-nya Mcall. Bagus ya. Naik. Naik terus. Uptrend nih Mcall. Mcall. Coba. Mcall perusahaan apa nih? Minyak kalau nggak salah ya. ini ada upside-nya ini bagus nih. Mcall bagus. Apa dia bisnisnya? Dengan growth yang 2% aja dia udah udah harganya itu masih murah. Masih murah dia. Return and equity-nya bagus. Profit margin-nya bagus. Dividend yield-nya juga ada. booking capital bagus. D2 equity-nya 21 bagus. Ini luar biasa ini. Bagus ini Mcall. Oke, kita lihat lagi. BBCA. BBCA kita lihat. Mana chart-nya? Downtrend sebetulnya di sini. Ya murah untuk dibeli ya. Pasti begitu. BBCA. Harga 7.400 valuasinya 5.600 nggak ada upside downside-nya 25%. Kita open. Apakah ada udah benar? Return and equity bagus. Profit margin bagus. Cuma ini masalah udah kemahalan aja ini. Sebenarnya saham bagus tapi kemahalan. Oke, abis itu slish. Slish. lagi downtrend abis slish tuh. Oke, slish. Nah, di sini nggak ada upside. Closing price-nya 540. Valuasinya cuma 370. Nggak ada upside kita buka. Laporan kalau nggak benar. Growth juga benar. valuasinya 3700 sama 3400. Return and equity-nya ya sedikit bahas standar tapi masih bagus. Profit margin-nya nggak terlalu bagus. Tergolong rendah. Working capital bagus dan equity-nya bagus. Oke. Baik, saudara-saudara para pemirsa Easy Stock silakan Anda komen kalau ada pertanyaan segera mungkin kita jawab lantas Anda bisa menggunakan ini download bisa sekarang free of charge dan Anda bisa membandingkan alat ini dengan analisa teknikal Anda. Oke, terima kasih kita berjumpa lagi di lain kesempatan. selamat menikmati